Padahal di sana dingin, padahal di sana dingin, kalau di sini alemong tuh Tetep aja, beneran dingin karena udah tuyir, Bo Tuh, kayak gini kan, aku bilang juga kayak sampah, tapi rasanya enggak Rasanya enggak, 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 enggak Mau goda iman tuh, kayak gitu, enggak, enggak Kalau ceweknya jelek, udah tua sama Didi tinggalin, kurang aja enggak Adi, aku tak pergi Nama udah tua ceweknya katanya Siaran deh Aduh Enak banget Tuh Dah, abis Kenapa? Kenapa? Yang air liurnya kebiaran keluar dulu semua kepedesan Pedes, di bibir doang abis itu udah lewat, kan? Gila banget Gila banget Angkat tetangga Saya mau Ke sahabat saya Ntar ya, kita lihat ya di sana ya Perang Terima kasih Gila Terima kasih. Terima kasih. maghrib makanan sih langsung tidur di sini oh makanya sampai pagi makanya aku pikirkan kalau ini sih naga-naganya sampai malam tidur sampai pagi pasti terus disini tuh sampai sholat subuh udah baru kelar bangunnya siang jadi puasa bangunnya jam 11 kan harus ke itu harus kerja kalau dia tuh dia bisa turun maghrib loh ada gila-gilanya sih kakau enggak puasa enggak puasa aku enggak puasa terus net ngapain aja terus tapi apa aja sepontan-sepontannya enggak ada yang aku apa namanya terus harus ngapain gitu nggak ada se-se-se katanya aja se-se-se katanya se-se-on-on-on-on-on-on-on-on-on jadi yunet semua tadi yang saya bilang tetangga itu yang koprol ini kita adalah dia sebenarnya jadi Bupati Indra Mayu ya karena dia bisa menguasai semua semua sama lahan dan pokoknya segala macem di Jakarta dia juga jagoan di Jakarta dia juga jagoan alhamdulillah jadi mau nengokin kesini tuh pengen minta sambel kalo minta sambel dulu ga enak, mendingan aku harus belajar kesini belajar sambel hidup yuk terus sama sambel iya sambel angkung sebenernya itu kan ada yang mi apa dulu bihur rumba sebenernya ada rumba aku punya bihur aku ini enak banget jadi ya kita itu ga tau dede itu kayak pengasih gitu pengasih dia tuh punya jurus-jurus yang mendatangkan orang itu si rumba itu iya rumba itu di drama itu ada namanya rumba eretan rumba eretan itu yang pake bihur bihur cumi, bihurnya tuh rada ijo iya iya biru cuman karena kalo sekarang itu udah ga bisa ada orang kesini jadi kalo ada makanan-makanan indramayu yang kesini itu dititipnya pake mobil beras adekku kan jualan beras iya 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 jadi udah karena kalo mami tuh susah kayak kemaren panen jagung kan aku baru tau kamu udah aku tuh suraman banget jagung tau panen jagung nanti mimi mau kesana ya gak mau bawa injo gak ada gak ada mimi titip aja mobil beras aku bilang gitu nanti yang ada dia kesini nanti orang-orang ketemu orang kan kesian gitu kasihan sih sebenernya kayak sekarang ya maman lagi dimana? di rumah jadi aku mama di rumah kan kalo aku sih mami kesian mau kesini dia pasti cuman disininya tiga hari gak mungkin gak ada sejarahnya mami di sebulan mama tuh badan mamaku tuh berusaha aku yakinkan bahwa gak maksudku berusaha aku yakinkan bahwa itu medeni covid itu medeni karena apa? maku diinfubator dan tau gak sih mending kalo mamanya ada rumah sakitnya gak ada ini kan om ayahnya di rumah kan iya jadi bunda gak terima misalnya ada mau apa kan bunda gak ngerti itu ya kayak streaming kan gitu-gitu jadi gak bisa ikut karena apa? harus ada teknisi yang rumah pernah satu hari aja ubah ke rumahnya aku bisa itu isteng sama Wido tapi kalo udah mamanya gak bisa jadinya ala kadar kalo aku akhirnya tadinya kan gak juga ya kayak temen yang kayak Diana aku tau dia gak kemana-mana apa aja keluar mulu ke supermarket ketemuannya sama Tante Diana di supermarket jadi ngobrolnya sambil belanja jadi ketemuannya ke grocery terus berantem-berantem lagi kan jadi kita belanja aja ketemu disana oke jam berapa ini sama Bapak Bora juga kan habis itu dari situ aku bilang dia kan harus masak-masak kamu ke rumah gak gak usah nanti lain hari aja jadi pernah satu hari dia kesini cuma makan udah aku akhirnya aku bolehin orang yang aku tau riwayat kepergiannya tau gak sih jadi yang riwayat kepergiannya aku tau terus kayak sekarang kan aku alhamdulillah udah kerja kan dari Senin sampai Jumat ada satu ada satu herdu aku yang aku gak ajak karena aku masih liat di Instagram storynya dia tuh ketemu orang-orang terus tau gak sih Nen kan kesian sebenernya aku tuh sebenernya mau ngasih kerjaan ngasih kerjaan tapi dia ngapain keluar-keluar gitu aku juga bingung ya kenapa ya maksudnya orang-orang ini maksudnya kan udah berteman sama kamu udah dikasih edukasi tapi masih rame-rame juga gitu gak ini kali Nen apa namanya gak ini kali penggabetah kali gak bisa kita ini memang lagi harus gak betah kita ini emang disuruh mikir kita ini lagi disuruh bertahan hidup ya kan gak ada orang kaya gak ada orang susang karena sama rata permasalahannya kan karena kita gak tau kan maksudnya virus bentukannya tuh kayak apa ya kan mungkin kalo segini sini bentukannya takut kalo segini-segini kalian takut ya bentuknya ya dia mau lewati dia mau lewati dia mau lewati tapi kayak aku nih kerja aku kerja ya bayang sih kalo diuntulis kerja kalo panggilnya sama orang yang aku tau nih aku tau dia perginya sama orang rame-rame perginya kesini kesini aku gak pernah mau nempel gak mau nempel eh kamu buka pintu ada orang yang bukain dong aku sampe bawa semprotan dulu kayak gimana gitu gini pake semprotan mau duduk mau duduk syuting seprot dulu gak ada ballpoint ada apa di seprot dulu sampe sekarang tuh anak-anak udah tau semprot 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 kata dia gitu iyalah konsultin aja lah gak apa-apa gitu kita tuh nyelametin orang-orang banyak sebenernya iya kita kan gak ada lagi satu yang duku Ani Ani Media dia udah nungguin disitu gitu kan selalu bulan apa ini kok di luar aja di ruangan ibu abis orang meeting terus dia nungguin disinfektan ibu disemprot oh di takara takara karena kan selama ini udah mulai katanya padahal lu tuh karena lemak tau gak ini karena lemak lu tau gak lemak gak juga ya kadang-kadang kita itu parno karena di disolak kebayang gak sih di ruangan sendiri terus gak ada apa gak ada apa gak ada apa gak ada jajak ngobrol gak boleh ada yang dateng gak ada tv kayaknya kita gak boleh bawa alat komunitas juga boleh boleh kemana di tempat disolak boleh tapi misalnya tuh kamu memanggil perawasan kalau ada setan kalau ada setan kalau ada setan iya makanya serem ya udah serem ya makanya aku suka gak ngerti ini sama orang-orang yang yang apa namanya pada masih pulang pada apa gitu ini kan parah-parah nih tuh gelombang kedua covid ketahuan di dalam truk ya ketahuan di dalam truk itu berapa terus naik 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 apa jenek apa jenek jenek mobil itu loh apa yang disewa tuh travel travel 16 16 16 nya kena bukan lagi ada lagi yang dia naik di dalam bagasi bagasinya bus iya iya ada itu apa kalau bayar 450 ribu oh itu bayar 450 ribu maksudnya kalau lolos jadi kalau lolos dia bayar 2 oh dia nyelunduk oh mereka nyelunduk tapi bayar 2 terus ketahuan tetap disuruh pulang iya di rumah gue nya rada ngajang mukanya bersih ya serasa karena dia di rumah mulu ih aku net selama kita aku udah 3 bulan di rumah kita berapa bulan sih mau 3 bulan aku si boh pake makeup terus harus himbawan-himbawan dan rekaman ini ono aku tau gak ini ya flagmu hilang tau net ya mukamu emang bersih kan enggak sih iya tapi ya tapi ada tutul kemarin jadi aku mau ceritain juga apa namanya dari kita tuh ya cewek-cewek ya kita cewek-cewek ini udah STW semua sebenernya STW tapi kalau ditanya siapa yang paling rajin perawatan itu Iis paling rajin perawatan apa-apa yang paling kita belum kenal apa ya setrika apa segala dia rajin Udin senam dia guru senam ya dia guru senam jadi kalau ada TV yang belum tau dia suruh aja itu ngajar senam kalau ada acara itu guru senam enggak tapi kalau aku tuh senamnya kalau sekarang udah males kayak yang apa sih senam-senam apakah yang kalau kalau dulu ke Zumba ini ono ino aku lebih ke body language karena kan tetep ya DL ya sebenernya ya olahraga yang paling kalau worth it buat cewek itu DL body language itu karena kencengin kegel-kegel kan kencengin kegel-kegel terus tau gak sih aku sekarang kan badan aku kan skolosis kan gini jadi setiap bangun tidur aku 30 menit aja apa peregangan-peregangan itu makin kenceng tau padahal tolong 30 menit tau dan itu sebenernya dari kemarin gue pengen bikin Youtube buat ibu-ibu males banget males banget jadi gini bikin jadi aku dulu bikin semua yang bisa di-share semua yang bisa di-share selama pandemik itu kalau bikin masakan mal-mal sih ya semua orang jangan bisa lah tapi di kondisi kayak gini misalnya misalnya aku mau belajar ini kayak misalnya yang kemarin itu oh bisa ternyata kayak kangkung doang dikasih sama itu enak banget itu tau gak sih kalau buat makan ram kita bilangnya itu bisa pakai nasi bisa makan pakai nasi pakai telur ceplok aja yang indul yang indul yang indul yang indul enak banget dan itu sambel itu aku simpen di dalam kulkas bisa buat sambel rujak buah jadi tinggal diirisin buah aku lihat sih ya rujaknya sih gak kira-kira ya di jam kecil jam 2 pagi jam 2 pagi itu rujak kayak sampah sebenernya tapi enak banget ya terus kalau aku bikin sambel aku gak pernah cabenya tuh ujung gagangnya itu jangan dibuang karena kayaknya kayak sampah tapi enak banget kayak sampah karena aku sengaja soalnya kalau rujaknya udah habis aku sesetin tuh ujung-ujung cabenya aku sesetin enak banget itu jadi ntar aku ini ya aku udah beli kampungnya karena kamu tau mau dateng terus yaudah aku udah bilang saya udah bilang emang mau mampir kesini kalau diijinin pertama mungkin boleh 5 tamu enggak kita cuma berdua karena kita kerja cuma berdua aku sama ayah aja gitu tapi kemarin juga Widho kesini ngurusin studionya itu bikin studio akhirnya bikin studio tapi ya untungnya studionya Devano itu kelar sebelum sebelum pandemi di atas oh makin banyak mongrong aja jadi lumayan dia jadi produktif gitu sama temen-temennya ini terus udah bener-bener tuh yang kesini tapi temennya yang dateng di situ aja kan anak-anak bandnya tuh cuma ada 4 tapi gantian nanti upamanya hari ini yang isi apa tapi kita tahu anak ini kemana-kemana aja gitu yaudah sama Widho Widho kan juga anaknya Parnoan Aduh Parnoan tahu bukan lagi tapi kan juga dia-dia tahu tadi depan ada pengukur suhu-suhunya enggak? aku bilang gitu oh enggak dia malah bengong yaudahlah gitu enggak aku sih enggak ngukur-ngukur suhu soalnya yang akhirnya aku mau itu aku masih ngantuk ayo ayo yuk yuk bikin sambal jadi si sambal doang sambal doang itu bisa ngumpulin orang jadi sambal doang jadi bukan sembako aja sambal hahaha salsa kamu bisa belajar juga kalau si salsa ini putri nomor satunya bagus tapi yang bisa kamu bisa jadi kemarin jadi tempat belajar di kamu belajar di mana kak? di London di London dia belajar tapi kita masak Indonesia supaya selesai 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 bikin 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 kampungnya sekarang direbus iya kampungnya boleh dipendekin lagi ya kemarin susah makannya oh iya bagi dua bikin berarti ini bagi dua kampungnya iya ini udah dicuci semua ya udah tidak dicuci jadi ini 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 sambal yang kemarin dikasih bagis dari Indramayu jadi ini ternyata nih asemnya asem yang masih mentah kayak gini asem masih mentah itu asem mentah ini cabainya segini ini kalau lihat di storynya dia makannya sih gak kira-kira ya iya kadang-kadang sampai itu di jam kecil mau ngajak ngomong taneman apa mau ngajak ngomong taneman bagus wah gila-gilanya kali ya enggak samar ya enggak sama muda kita bikinnya sambelnya sekalian yang banyak iya enak dong kita bikinnya bi cabainya gak ada lagi apa bi gak ada lagi ini tuh pelan-pelan cukup kan cukup gak segini enggak sih ini segini cukup bangga banyak banget itu apa gula gula nah itu disitu gula merah apa ini terasti Kak ini tuh mesti terasinya yang banyak oh ini gulanya gula merah gula merah gula kedap tetap terasinya yang banyak terus ininya segera sih ini tuh asemnya begini aja udah kalau kalau asemnya matang dia beda apa enggak enggak beda rasanya pasti beda harus asem itu harus asem asem fresh ini ini buat remaja putri ini kalian mesti bisa nyambel loh itu katanya konon kalau sambelnya enak semuanya enak dia suka ngomong enaknya tuh endul endul semuanya endul jadi tapi kalau aku tuh emang iya kan jarang masak kalau aku masak tuh enak sebenarnya enak ada rasanya malas jaman dulu inget gak ya jaman dulu tuh pas Debbie sehertian tuh dia keluarin kamus bahasa-bahasa bahasa bukan bahasa bencok bahasa-bahasa gitu bahasa-bahasa gitu nah untuk di era yang sekarang itu kayaknya ih sudah liat ya ngomong kayak gitu kalau dulu enak enak apa ya jaman dulu bukan endul dulu apa ya apa ya apa ya jamannya jamannya iya gitu-gitu dia bikin kamus tapi kalau sekarang jadi sudah ikut eranya iz dan dia bikin endul kalau sutra jaman dulu ya sutra ini juga pasti ada endulita oh endulita gulanya rada banyak juga ini terasi yang udah mateng langsung ya ini terasi yang udah mateng tuh kan ini tuh semuanya tuh bergantung sama ini dia mistrasi banget terasi terasinya tuh harus banyak enak ini kan dari Rebon ini tuh udang udang Rebon nah ini garam kan gue suka tuh asin enak kasih penyedap dikit lah kalau orang jaman dulu tuh pusti sederup tuh liat liat goyangannya sama kan sama kan yang di panggung di panggung kayaknya kamu gini deh pakai ini enggak enggak pas nanti kamu kok kecepretan oke siap si nah dia lebih pendek supaya gue sukanya panjang begini bukan kalau panjang siap iya kalau aku tuh kan orangnya suka yang ngelalar-ngelalar gue seket suka yang apa? ngelalar-ngelalar wanget 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 kemarin sama dikirimin dikirimin sih ya Allah dikirimin udah direbus yang amaze tuh mau jagungnya tapi sampe direbusin pisang kan deket rumahnya jadi enak bisa anget-anget udah gitu sisanya gue baka dipanggang apanya jagungnya berasih mentega berasih salsa berasih salsa ini sekarang anak-anak ini kayak mentahnya rasanya apa ya? asem lebih sedap tau enggak ada rasa kalau begitu mah harus gini tapi ini tuben kayak eh kayak pisang tepok gitu deh lebih mulu teraksi yang besar itu enggak ada rasa tinggal enggak terang runga asli kalau apa? yang teraksi besar kemarin ibu beli yang baru tuh apa? gede-gede aku ngomong sama tanaman jadi katanya kan harus di ajak komo iya bagus iya bagus iya bagus iya aku tuh lagi mau belajar aku kan mau belajar regrowing gitu kan tapi kamu belajar juga? iya terus aku baca-baca di google gitu katanya semua blog tanaman bilangnya harus di ajak komo jadi kita cara mencintai alam dan bersyukur itu dengan mengajak ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita kan tanaman terus ada binatang kalau di rumah gula sih cuma burung karena aku tak bukan males sama yang lain bukan males sama yang lain ribet gitu kan makanya kalau kucing jadi bikin ini itu tapi burung tuh menurutku burung tuh selain bikin atmosfernya juga enak dia mendukung bahwa suasana suara burung tuh kan enak banget jadi tanemanku itu karena sering mau ajak ngomong dia mendanak terus jadi lebar kemarin rumah bunda itu kan banjir ya karena satu batang pun yang patah karena tanaman heavy iya dia ngomong terus karena bunda sakit dia nangis tapi aku mau baca-baca sih katanya kalau tanaman kayak kalau kitanya mau pergi juga harus dipamitin kamu pernah itu repos ya? enggak ada di netflix itu yang biasa yang biasa yang orang Jepang yang biasa Marie Kondo Korea bukan di Jepang Marie Kondo itu kamu kayaknya sama nih sama bunda tapi setelah aku nonton Marie Kondo kalau packing aku jadi ikutin caranya dia tapi memang itu banyak space di koper terus dia kalau misalnya koper gini dia bisa gitu jadi kayak lemari kan? jadi kalau pergi anak-anak tuh satu koper berangkatnya kamu bayangin gak sih anak-anak segini? aku satu koper pulangnya baru nambah tapi at least berangkatnya gak capek enggak kayak lu kak enggak aku tapi sekarang sudah berangkat oh udah berangkat cover weight ya orang pindahan kalau bunda kan travelling gak cut over weight ini kulis banget sih tau enggak ya aku jadi soal syuter-syuter panjang gini padahal disana dingin padahal disana dingin kalau disini alemong tuh iya tetep aja beneran dingin karena udah clear Bok enggak kuat dingin enggak nyalain AC enggak mungkin kan? enggak 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 iya jadi hasil satu tapi yang buat tanpa masuk kamar melbulbul dikit-dikit gitu kalau kita enggak bisa enggak tapi Aiki kamu sekarang enggak bisa dulu kan kamu bisa pakai kipas iya enggak sekarang tuh pokoknya AC tapi ada selimut makanya di tempat TV itu oh iya kalau aku harus bersimbut enggak kosong udah lama gak ngulek ya capek kalau bisa dua ini sih dua kalau satu satu aja nanti rasanya jadi cemplang kamu semenjak tinggal disini lebih happy atau enggak? happy dan aku dan aku jarang pergi karena orangnya dateng kan orangnya dateng karena ternyata memang bikin rumah nyaman tuh perlu ya harus kita yang bikin tenang harus kita yang bikin udah aku bisa kalau mamanya enggak ada orang kan aku sehari ini di rumah ngapain, ngapain, ngapain ngapain, ngapain ya minta minta apa apa minta itu air panas dari thermosin ya jangan kalau rebus daun-daun jangan kelamaan konsen ke sini ya dikit aja oh stop stop habis ini aku tes bibi ya bikin rujak bikin rujak kayak gini terus tapi enggak pakai penyedap ya karena rujak terus taruh di kulkas iya aku bikin lagi gini ya aku mau tes dia aduh belum bisa oh belum kalau dia kamu masaknya jago Bi karena kalau dia yang ulek rasanya beda mungkin mesti jadi payung hitam Bu banyak bikinnya Bu jadi ini habisin cabennya gini habisin aja tapi gitu tuh ini sebenarnya bisa ya kalau misalnya yang apa unit semuanya di rumah bisa pakai kangkung bisa yang lain juga bisa ini pakai kerupuk aja juga enak iya ini misal lu diganti mau sayur yang lain mempunyai sawi putih atau apa gitu bok chai atau apa itu juga bisa karena ini enak banget kan ada orang yang gak bisa kangkung kan diminta piring ini sebenarnya kayaknya ada dimana ya daerah yang petis yang ginian ya oh piring aja dimana ya yang petis ya kangkung pakai petis ada apa ada rujat cihur oh iya rujat cihur juga gini yang juga pakai petis tuh kayak gini kan aku bilang kayak sampah tapi rasanya enggak rasanya gini lu mesti like maret tuh apa mau goda iman tuh kayak gitu rasanya sih bintang lima ya yang ikan ini mounted yakin pedes kayaknya kamu tambah gula lagi satu kalo mau pedes Kalau kepedesan, kita tambahin gula ya, sebentar, selesai banget. Enak banget ya. Tapi gak pedes kok, cobain deh. Mencolek aja. Kok ditambahin? Aku mau. Tambahin gula. Tambahin gula. Bener banget ya. Ini tuh terbeda dong, Sel. Iya, enak. Apalagi ya, kayaknya seumur-umur kita, kita kan suka migrat ya. Ini langsung. Tenggul, langsung. Ini langsung. Sama tau gak sih? Ini nanti aku makan pakai itu. Terus aku bikinin, aku masih punya jambu tuh kayaknya. Jambu apa? Jambu air. Jambu air gitu. Jambu air gitu. Jambu air gitu. Bisa, bisa, bisa dan itu enak banget. Jadi, semua orang yang udah pernah ngalamin makan rujak aku nih. Rujak aku. Pasti lagi. Cuma, aku gak bisa dipaksakan harus semut. Harus semut. Harus semut. Gemi. Gemi naik. Gemi naik. Gemi naik. Kita kan orangnya begitu kan. Gini gak suka dipaksa. Kalau mau kita turun langsung. Aku bilang kayak Ivan Gunawan. Ma! Gak mau bikin sambal. Sekarang kalau lagi pengen. Kasih aja sampahnya enak Kak. Disesepi nanti makan itu. Coba ini dulu. Ayy mau kan? Mau. Dibin lagi. Itu tirinya. Tapi ini tau gak sih? Ini sebenernya kurang lah. Ini sebenernya kalau mau pakai nasi, pakai telur ceplak atau tempe aja udah enak banget. Ini sebenernya enak dulu. Ini tau gak aku gaduhin sambalnya sisanya kemarin. Ini kamu harusnya pakai itu. Gak pakai. Enggak kita makan juga. Tuh kayak gini. Jadi ini kangku sama sambal Indramayu. Buatan Iis Dahlia. Kemarin dicobain sekali terus nagih. Pengen tahu caranya gimana. Ini dia udah bikinin. Terus dateng kesini coba belajar. Ini sambal Indramayu. Ini aku mau bikin yang ala-ala rucak baliknya. Ini kan ada jambu. Ada jambu. Bibi kalau udah selesai itu. Itu aja di. B? Iya. Itunya nanti ditaruh di tempatnya ya? Ini pindahin ya? Apa? Bikin bumbu rujang? Iya. Terlalu banyak kita susah makan kalau kepanjangan. Ini ada terus nih air ribu itu. Ini air ribu itu. Ini air. Eh banyak kak. Ini sasa gak doyan ini ya? Dia gak doyan teras. Mamanya suka makan teras. Oh gak boleh. Gak boleh. Alergi. Oh air bi. Oh itu alergi. Alergi itu. Jadi emang gak pernah makan teras. Terus gak suka alerginya jadi apa? Alergi udang. Kamu tes gak? Tes gak darah gitu? Hmm. Cuma aku mah kalau makan udah aku langsung rush. Hmm. Anyway kamu kan belajar sekolah tuh. Sekolah apa masak tuh. Passionnya udah dimasak. Hmm. Terus mau ngapain? Nah Mami. Ini kan ini sambal yang tadi juga sama tuh. Tuh. Begini. Aku kasih air panas sedikit. Supaya jadi kayak sambal. Tuh. Jadi ini kayak runcak balik tuh. 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 Aku ikut ini. Tambah itu kan. Tambah air kan. Ini buahnya bisa apa aja ya? Buahnya bisa apa aja ya? Buahnya bisa apa aja. Ada nanas ya. Ada apa. Oh ini sedap nih. Sedap banget gila. Ini air. Yes. Aku mau belahan. Iya. Jadi supermarket bukan. Itu juga. Tapi maksudnya bukan masalah tempatnya ya. Tempat ini bisa semua orang punya. Jenisnya men. Bukan masalah tempat-tempat banyak yang punya. Jadi kalau ada tamu. Jadi kalau ada tamu. Jadi kalau ada tamu terserah di bumi rumah salah. Yang terserah di bumi rumah salah. Yaudah. Enak-enaknya. Yang bener tau nggak aku. Kalo bikin ini tuh ingat siapa? Cilingho. Hahaha. Udah lama banget ya. Ini si Andri makan enggak ya? Yang dimakan gini-ginian enggak? Enggak ya, Dian? Nama kayak gтаки-ginian. Dia menikmatin istrinya aja. Kalau Devano tuh suka Dia tampangnya itu malah suka juga ya Devano Indonesia Enggak maksudnya cowok doain pedas itu kan gak terlalu banyak Berarti dia seksi Katanya konor Akhirnya kan doain pedas juga Tapi kalau kakak yang doain pedas juga Duren Duren suka Biasanya kalau gak ada yang ini Bau soalnya Kalau makanan aku udah dibau Kalau orang kan yang dari tekstur Kalau aku udah dibau Kalau baunya aku udah gak suka Aduh enak banget Super guys Bunda tadi mau nanya Kamu habis sekolah Sebenernya aku tuh udah beli ini Beli peralatan catering gitu kan Terus tiba-tiba ada pandemi Gak apa-apa Jadi sebenernya pandemi ini ada untungnya buat aku mau prepare Iya sih sebenernya Prepare-prepare sendiri gitu Aku sih jadinya kayak jadi belajar lagi gitu Karena kan aku kalau berhenti belajar Aku takutnya nanti lupa Jadi aku lebih belajar Belajar Aku masih lebih sering belajar naik skill kan Takutnya lupa Apa itu? Kayak bedah ayam, bedah ikan Karena cara memotong kan Karena ikan yang gepeng Sama ikan yang gini Sama ikan yang gini kan cara memotongnya beda Sama cara memotongnya beda kan Jadi aku lebih ke belajar kesitunya lagi Ini kayak lebih belajar preppingnya lagi Kayaknya bayasing ha-ha Mulek guys Tuh nanti Tapi sekarang semua orang lagi belajar ini bikin roti Kasih apa? Sour bread Eh apa sourdough itu semuanya berbicu Ini tau gak? Ini tau gak? Kayaknya suka liat yang masak Hahaha Karena di Indramanya tuh Tongkrongan rumah cowok-cowok ya Menang-kenang futsal Hmm Tapi kalo di Indramanya tuh yang terlalu modern juga gak terlalu Gak terlalu rame? Gak semua di daerah Kalo begitu dateng di daerah Maksudnya Aku suka liat di Kalau rumahnya mama kan di kotaknya kan Kalau rumahnya nenek kan emang di desanya gitu Kalo di depan rumah kita tuh pernah ada Shabu-shabu gitu Sebentar aja Atau sebulan sekali lah abis gajian lah ya Kayaknya karena orang penasaran aja Yang rame tuh ya ini Yang tradisional-tradisional Terus kalo ini kan seafood Yang seafood pinggiran gitu Terus udah Kalo yang terlalu modern Tapi kalo di Indramanya tuh banyak banget Eh rumba sama gak sih sama ini sebenernya? Beda Kalo di Indramanya tuh Rumba itu banyak banget sambalnya Ada sambal kencur, ada sambal kelapa, ada sambal asem Ini lebih kepedes asem Tapi gak gini harusnya pakai kacang kalo merasa Kalo sambal kencur lebih jatuhnya kayak sambal kecil ya? Kayak urat Gila banget ya Is Dalia Temanya sambal Makanya dia sedep kan? Sambal terasi aku juga enak banget Kan kamu kalo makan disini lahap kan Sambal terasi Jadi si bibi tuh malah gak bisa ya? Gak bisa masak dia, tapi sekarang udah lumayan Dia jadi awal-awalnya tuh semua makanan hambar Jadi kayak takut bumbu gitu Masakan Indonesia tuh simple kok Disini gak bisa kalo perlu semua tumpah-tumpahin ya Bumbunya Udah gitu temennya doain semua yang begitu Cuma ciri gak masaknya juga gitu Ya Allah Ini ciri gue beneran aku Aku setiap kali makan ini inget dia Ya sih sebenernya ya Kalo arisan dikit aja sebenernya gak masih bisa Bisa Kan dikit yang belum tentu semua bisa Arisan online ya Gak ngerti aku Gimana Kemarin sempet arisan online aku Kayak apa tuh? Virtual Iya Pake Zoom Ini ada, ini ada, ngocok udah Cuman kalo kita kan arisan itu kan Sebenernya jula turami Sebenernya ya Arisan itu ya, kita ngomong arisannya Arisan itu sebenernya apa sih sebenernya Ada orang yang memang pengen gabung di satu arisan Kalo kita kan arisannya udah lama gak pake dress code Kayak saudara Seada-adanya Jadi kadang-kadang kita Ketemu buat ngomongin Bukan niatnya mau ngomongin sih Niatnya Kadang-kadang kita nge-charge Dengan kita ngobrol kita lelos Agak berkurang sedikit Karena apa? Kita ada banyak kepala yang udah sama-sama Makan asem garamnya hidup Iya kan? Sebenernya Yang gak mungkin ngomong gini Terus menjadi sampai kemana-mana Sampai akhirnya jadi pertemanan kita Pertemanan paham Kalo di ladies itu kan kita udah Paham deh ya Oh dia lagi gini Oh dia lagi gak bisa diganggu Oh dia lagi pengen sendiri Paham aja kita Paham gitu Nah Mudah-mudahan sih ya Misalnya kayak misalnya Ibu-ibu Ibu-ibu Atau Ya aku selalu ngomong remaja putri gitu ya Mudah-mudahan kayak begitu Arisannya itu sebagai tempat Buat nge-charge Bukan untuk Udah ngumpul disini Pas lagi arisan disana Terus jadi diomongin lagi disana Jangan Jangan Karena gimana pun juga Kita udah dipercaya ya Kalo misalnya kita lagi dipercaya sama Teman Teman Apa segala macem Ya udah jadi apa Nanti saat-saat nyaman disini Kalo udah lagi arisan jadi gak nyaman lagi Bener Ya kan Makanya kalo Kita kan Apalagi kamu Kamu kan bunda Kenapa orang panggil kamu bunda Karena kamu tuh bundanya semua orang Jaman dulu kan ladies kan Semua-semua Terutama dia Sampai pernah tau gak sih guys Ada satu masa ya Gimana guys Dia itu kan tempat kita cerita Tanpa kita itu Mau tau dia sebenernya lagi ada problem apa engga Satu hari kayaknya lagi ada masalah ya gitu Kitanya nangis mikirin dia Dia nya ya udah Ya udah Karena mungkin Ingat gak sih masa-masa itu Sampai kita ajak dia Ajak dia pergi ke vila Mertuanya Ke puncak Buat menghibur dia Tapi sebenernya tuh Dia nya mah biasa aja Kitanya nangis-nangis Karena dia nya tuh udah kayak gini Udah sampai udah kering Tahun berapa ya Net? 97 Eh sorry 97 97-an gitu Jadi itu tuh Jadi tau lah itu masa Masa-masa itu Jadi tahun 97 itu Aku belum lahir Serius? 97 atau 98 Eh bukan sayang Tahun 2007 Bunda pisah sama Mendy Tahun 2007 Oh yang kita habis lihat rumah disini Ini Kalau Ini Kepenting ada Dapet rumah Yang Nyicilnya sanggup Ngerti gak sih? Ngomong cicilan Ngomong cicilan tuh berat banget ya Net Oh bukan lagi yang lagi sekarang Jadi gini, pandemi ini bikin orang stress karena apa? Karena kita memikul tanggung jawab yang sudah kita plan Ini situasi yang tidak disangka Jadi kalau ditanya, kalau yang kerja, bersyukurlah yang kerja dapat gaji Nah, yang gaji itu yang pusing Yang gaji yang pusing dan yang punya tanggung jawab cicilan Aku bangun sekolah, aku stop Iya makanya kamu, awal-awal kamu masih running kan? Masih jalan Aku running terus, running terus Karena aku pikir nggak bisa di stop Dan kita nggak tahu sampai selama ini Yang ngomong, Anggustus saja kalau nampak bisa, bisa bagus Aku sampai tahun depan Ya Allah Kamu udah, udah restruktur Aku udah Agak ribet-ribet Tapi dikomunikasi Harus bikin surat ini Ngeri-ngeri sedap sih ya sekarang tuh ya Ngeri-ngeri sedap loh sama situasi sekarang tuh Terus kita ada PBB terakhir itu bayarnya, itu mesti ada Diserahin segala macem gitu-gitu Aku sih kemarin udah email, cuman aku ngeliat Kayaknya malah jadi makin nambah ya utang kita gitu Jadi udah lah biarin dulu deh, Bismillah Dilihat dulu maksudnya? Semuanya bisa diomongin Jadi ini karena kondisi ini kan kita ini bukan Indonesia aja yang lagi ada masalah Karena 200 negara Jadi punya masalah yang sama Semuanya juga di segala lini mau profesinya apa, mau pengusaha juga susah Kecek-cek Pengusaha lebih susah lagi Jadi levelnya susahnya kita itu berbeda-beda Ya kan? Jadi kebayang tuh pemimpin itu repotnya gimana? Gimana supaya masyarakatnya tetap hidup tapi yang sakit gak nambah? Cuman yang aku takut tau gak sih? Aku pikiran udah mau selesai Ini kok masih ada yang ngebangun aja rumah sakit Covid sih jadi kayak yang Karena nambah terus, kalo orangnya gak disiplin ya nambah terus lah Yang kasihan tuh memang petugas para medis Jadi gini nih maksudnya ya Kalo kita patuh sama aturan Si part tenaga medis ini fokus ngerjain yang sakit sampe sembuh Sembuh Gak ada tambah hari Tapi kalo ditambahin terus ya dia gak pulang-pulang Kayak yang sembuh 1 udah keluar yang masuk 100 Kan dia juga punya keluarga Belum lagi dia harus isolasi dulu Dua minggu gak ketemu keluarganya Kebayang gak sih? Itu apa namanya Ini gila banget tuh Ini perang tapi kita gak tau lawannya gitu Makanya kalo bentuknya segini Segini aja nih Mungkin orang takut nih Waduh ya perang melawan Jin ini tuh Mungkin kalo sekecil biji cabai keliatan aja orang takut ya Iya keliatan aja udah takut Maksudnya dia lewat nih Yang enak aku nyusupin ini Ini nyam Tambah nyam 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 Engga emang dia suka nyesep loh Enak banget Ya Allah Tapi yang bau ditambahin ini gula Aku bikin ini yang sisanya tuh yang di tupperware Ditambahin gula ditambahin air Rujok balik Udah hampir gak tidur kan kalo malem nonton Kalo mati itu Sampai sahur terus baru habis itu Langsung baru hidup Tapi aku lagi gak nonton drama Lagi nonton variety show Kalo capek Aku nonton worth it sama nonton Kamu nonton ini Explain juga bagus Explain aku udah selesai Explain udah selesai Aku mau nonton Hollywood katanya bagus Hollywood Aku lagi gak suka Hollywood lagi Gila gak jadi judul seriesnya Oh Hollywood Aku udah selesai tuh Bagus Temen-temen ku bilang bagus Bagus sih Ya kayak emang Regen Murphy sih Apa True life kayaknya Hollywood kayak gitu deh dari awan Aku dari awan Aku dari awan Kayaknya keren nonton sih kayaknya Kalo aku sama kayak mamaku ya Tergantung penainnya Kamu udah mesti nonton ini Telekarela Bagus-bagus Spanye 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 Yang di tempat lain gitu Tau kan Itu bagus juga Tapi Albert tuanya udah gak ada Iya aku lebih suka Velvet yang pertama Meri kali kalian Grand Hotel juga Grand Hotel yang ada baru ya Berarti 2 film lama juga Telenovela Soalnya ada telenovela baru judulnya Berapa? Berapa judul? Kalo telenovela Kalo Velvet 5 apa berapa sih? Tapi sejam episode-nya Kita bingung Isa bahana Allah bahu begem Ampe sekarang itu Belum Belum Di mana helmets Kita nontonnya di Netflix Mama ada aplikasi sendiri Buat film film media gitu Jadi laptopiler satu dari tv-1 Apai gurem net Karena gue pengen menonton Tapi di area yang sama 니 Oh… Jadi ini fokus Ini ini GUT N clay Terus Dulu notebooks itu Aku gak mau ngikutin korea, sekarang SK ini yang baru tapi korea tuh pertama nya gak bagus banget tapi sini-sininya kalo aku sekarang tergantung pemainnya pemainnya harus yang badan yang gede itu iya makanya aku gak dapet lagi karena iya gak cakep aku tergantung cerita sih kalo pemainnya bagus tapi ceritanya gak jelas aku gak mau nonton sama kayak papa nonton dalam korea gak apa-apa yang penting yang main lu cakep kalo ceweknya jelek udah tua sama didi tinggalin kurang aja gak andri namun udah tua ceweknya katanya silahkan deh aduh enak banget tuh dah aku dua piring loh net serius ambah gila banget padahal pedesnya sangat mati kenapa? yang air liurnya biar keluar dulu semua kepedesan pedes di bibir doang abis itu udah lewat kan? kan? gila banget gila alis itu lewat ini kalo makan begini cilimung sih gak ada hawa kayak kita loh masa? pedes gak ci? pedes tapi biasa aja kalo dia menjuara makan makan eh cobalah video klipnya india tuh porno semua apa iya india ini emang channelnya india channel india channel india channel india channel india channel india channel streaming aplikasi jadi jadi india itu makanya orang india kalo kesini juga cepet kan dia nangkepnya ternyata tuh banyak yang sama bahasa eh korea maaf kan sama terimakasih aja biya namida biya namida maaf kalo terimakasih ke kamsahamida beda dong bisa kamsahamida bisa gomawo amida gitu aja kalo gue pertama ke korea gitu kan di pesawatnya gini kamsahamida kali ya gitu ya bener ciciparamida terus kalo ini gini inyong keselio inyong keselio tapi yang gila tuh katanya mantunya SD yang alia gila korea dari zaman dulu sampe khusus dateng dan biasanya bisa bahasa korea loh anak-anak itu bisa iya orang temennya kesalsan anak trans bisa bahasa korea gara-gara nonton iya cuma gara-gara nonton bisa jadi yang tadi itu ditutup sama bikin repot banget ya minumnya juga ini sebenernya kayak puasa yang nahannya berjam-jam terus 10 menit makanan habis kayaknya kopi ini juga gitu nasibnya bikinnya kopinya biasa namanya sesimpel itu tapi bikinnya repot saya bilang kalo orang jawa bilang kopi kake antek ya 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 ya